Saya kasih tau problemnya dimana Pada saat pekerjaan atau proyek sudah selesai Mereka tidak dipulangkan kembali bro Tunjukkan bukan itu bro Oke oke Yang saya mau tunjukkan itu ini KTP ya Ada yang hanya surat keterangan atau fotokopian aja bro Fotokopi aja udah bisa kembali Nah kan itu yang saya mau nyambung Artinya pintu long masuk keluarnya ini Ini yang di atas nih Belum e-KTP Kenapa bisa sampai sini Surat keterangan bisa sampai sini bro Itu surat keterangan apa dari siapa Artinya dari kawupatenya Artinya dia gak punya KTP ini kan Tonjek Bali Sekarang saya ngobrol bersama dengan Ketua umum Ikatan keluarga besar Flores Sumba Timur Dan alor dan alor gitu bang ya Nah jadi Saya mengundang beliau disini Karena belakangan ini kan Beberapa kali Oknum lah kita sebut Ya kakak ya Jadi ada peristiwa yang menghibahkan lah edit netizen di Bali Kerisuhan yang katanya Kerisuhan yang katanya ulah dari oknum warga Sumba begitu Nah Sebelumnya mungkin saya ingin bincang-bincang santai dulu masalah Kakak umu Siap Ya Sedari kapan di Bali kakak? Ya saya lahirnya di Abensmal bro Di Bali Oh emang Lahir di Bali Ya saya lahir di Bali karena dulu ibu saya guru di SMP 1 Abensmal Saya sampai kelas 4 SD di Bali kemudian pindah ke Sumba SD SMP SMA saya selesaikan di sana Lalu saya kembali tahun 2003 di Bali lagi Saya kuliah di Uni Kedas bro Oke oke Sampai hari ini Nah jadi saya ini orang Sumbali bro Sumbali gitu ya Sumbali gitu ya Jadi saya di Sumba dibilang orang Bali Di Bali dibilang orang Sumba Orang Sumba Oh ibu orang tua berarti Bali Bapak ibu saya aslinya Sumba bro Oh Sumba Sumba mereka dulu disini 15 tahun Oh gini Zaman itu ya tahun 80an 80an Dan datang sebagai guru bro Ditempatkan oleh negara Jadi tes PNS nya di Kupang Ibu saya kemudian ditempatkan di Bajre Kemudian dari Bajre dipindahkan ke Abensmal Nah saya lahir di Abensmal itu Nah di tahun-tahun itu kan Orang semua masih berbahasa Bali ya bro Jadi bapak ibu saya itu fasis sekali Fasis bahasa Bali ya Karena mereka tidak ditempatkan di kota kan Tapi kan di kampung Di kampung Abien Semal ya Di desa kan Nah pada saat di desa itu Sehingga sampai hari ini Bapak ibu saya Kalau pembicaraan rahasia mereka berdua aja Itu bahasa Bali bro Bahasa Bali Percakapan sehari-hari gitu ya Ya bahasa Bali Mereka di Wengapu sekarang di Sumba Oh mereka sekarang di Sumba Mereka menetap di Sumba sekarang Siap 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 Nah ini langsung ke topik Yang ingin kita bahas aja Kakak Saya panggil kakak Biasanya kan Kalau teman-teman saya yang orang NTT kan Kalau saya dulu punya beberapa teman Biasanya pasti panggil kakak gitu ya Ya betul Kakak Memang ciri khasnya orang NTT gitu kakak Ya kakak adik lah Kakak adik gitu ya Nah kakak Ini kan Kenapa ya Orang-orang NTT Tiba-tiba Banyak berulah Di Bali ya Membuat kerisuhan ya Di sekarang itu Nah kakak sebagai ketua umum Flo Bhamora Mungkin ada statement lah Gimana Kenapa ini ada apa dengan Adik-adiknya Kakak ini Ya pertama saya mau jelaskan ini Dulu bro Jadi Flo Bhamora itu Adalah pagiuban Keluarga Warga Bali asal NTT bro Jadi kami udah warga Bali asal NTT Jadi di NTT itu ada 21 kabupaten Satu kota Kota Kupang Nah di bawah saya Sebagai ketua umum Flo Bhamora Ada ketua-ketua Kabupaten-kabupaten itu Jadi saya Bersama mereka lah Ketua-ketua unit Kalau kami menyebutnya unit Nah Jadi Tadi betul bro Sebut ada Flores Sumba Timur Itu pulau Pulau besarnya Tapi total di NTT itu Ada 1100 pulau bro 1100 pulau Makanya Dari dulu itu kan NTT diusulkan sebagai Provinsi Kepulauan Karena berbeda Mengelola itu kan Nah saya nyambung ke Kasus Tapi sebelum ke kasus Saya mau sedikit Menginformasikan Karakteristiknya warga Flo Bhamora Oh nah Ini mungkin Yang pertama Saya bagi empat lah Yang pertama Warga Flo Bhamora Yang Sudah Dua-tiga generasi disini bro Dua-tiga generasi Seperti Pak Yusdi Ketua sebelumnya Itu sejak ayahnya kan Sudah disini beliau Beliau lahir disini Ibunya sendiri Orang Bali Ya kan Lalu istrinya juga Orang Bali Saya Walaupun bapak ibu saya Dari Sumba Tapi saya lahir di Bali Saya dewasa di Bali Saya umur 39 sekarang bro Saya di Sumba Cuma 9 tahun Di Sumba 9 tahun Artinya 30 tahun kan Saya di Bali Betul Akte kelahiran saya Badung Sudah melekat sekalilah ya Nah itu yang kelas Itu yang Apa yang Pertama gitu kan Nah yang kedua Teman-teman kita Warga kita yang Datang Sendiri ke Bali Mungkin dulu kuliah Atau bekerja Lalu sudah 20 tahun lebih Di Bali Ini kan ada yang Profesinya Lawyer Ada yang Profesinya macam-macam lah Ada pengusaha juga cukup banyak Di pariwisata kan juga banyak kan Nah ini yang sudah tinggal 20 tahun lebih Dan mungkin Dan sebagian besar juga Istrinya adalah orang Bali Istrinya Banyak yang Artinya kawin-main juga terjadi kan Nah yang ketiga Ini teman-teman yang Datang tidak lebih dari 5 tahun Siapa mereka Teman-teman yang Mahasiswa Ini kampus-kampus swasta di Bali Ini kan Promonya kan ke Indonesia Timur Bro Ke NTT Jadi jangan salah Kalau orang datang kuliah di Bali Karena Karena memang Coba cek aja Memang promosi-promosinya kan Target marketnya juga di Kami di NTT Oke Oke Mereka datang kuliah disini Biasanya kan 3-4 tahun 5 tahun paling lama lah Atau Teman-teman yang Ada tugas kerja Nah itu 1, 2, 3 Oke Yang keempat inilah Adalah teman-teman Yang didatangkan dari NTT Mungkin dari Sumba Saya bisa bilang Ini khusus Untuk diangkut Untuk menjadi Buru-buru proyek Ini musiman bro Bisa seminggu Bisa 2 minggu Bisa 2 bulan Bisa 6 bulan Bisa setahun Tapi mereka ini Rollingnya cepat Jadi bukan Menetap lama gitu ya Jadi dia ini Fenomenanya ya Adalah Dia direkrut oleh Mandor Mandornya tentu Bukan orang Sumba Ya bisa orang Dari mana saja Kita tidak Maksudlah Maksudku juga kan Datang diangkut Dari sana itu Ya kemarin kan Saya dengar Waktu Dengan Pak Putuarta kan Ya ini Adik-adik saya ini Adalah tenaga-tenaga Yang murah bro Mau mereka dibayar Murah kan Karena memang Nah Pada saat Akhirnya Dan dunia bisnis Juga senang Pada tenaga-tenaga Murah ini Nah mereka diambil Dari sana Bisa satu desa Itu diambil semua Satu kampung bro Anak-anak mudanya Ikut Karena dia kan Merasa cuma 2-3 bulan kerja Nanti pulang lagi Ya 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 Borongan lah Diambil di sana Dengan transportasi darat Ya nyebrang ke laut Biasanya di Di truck juga Itu bro Ada Nah pada saat Pada saat mereka Dari sana Dibawa ke Ke Bali Sampai ke Bali Dia langsung ke proyek bro Ke bedeng-bedeng proyek itu Langsung bekerja di situ Dan Di bedeng proyek kan Biasanya tertutup kan Artinya tidak bersosialisasi Sama siapa saja Di dalam situ Ya tetap Antar mereka Antar mereka aja Berarti kan Masih membawa karakteristik Di sana gitu Nah sekarang saya kasih tau Problemnya dimana Pada saat Pekerjaan atau proyek Sudah selesai Mereka tidak Dipulangkan kembali bro Oh Inilah yang jadi problem Oleh mandornya Oleh mandor Atau oleh pemilik proyeknya Tapi perjanjiannya Akan dipulangkan gitu Nah Kan mereka merekrut bro Oh Ini kan orang gak sekolah semua Oke Nah pada saat Tidak dipulangkan Inilah problemnya Setelah mereka sudah dapat Gaji Tidak dipulangkan Banyak kasus Justru tidak digaji Tidak digaji Banyak yang tidak digaji Atau sebagian digaji Artinya digaji pun Tidak sesuai dengan Kesepakatan gitu Betul Jadi Masalah-masalah ribut Kalau sudah dibanding-beding proyek Pasti urusan gaji itu bro Saya dengar juga Tadi nonton Sambil di jalan kan Di mobil Itu Kata Pak Yustin ya Kedua yang dulu ya Yusdi Yusdi Ya Beliau cerita Karena ada Misalnya ada dua proyek Ini saling ngompor ini gitu Itu betul Waduh Kamu gaji belum keluar Saya sudah keluar Bahkan saya dibayar segini Ini biaya ini marah Gitu ya Iya Karena mandornya hilang Pak Oke Akhirnya yang sudah dibayar jaga proyek Yang tidak jaga Yang tidak dibayar Dia pasti marah Hmm Gitu Kalian soal makan kan Mereka sudah ada hutang di warung-warung situ biasanya Hmm Kompleks berarti ya Persoalannya ya Itu Itu problem di Hilirnya Hilirnya Saya mau ngomong dari hulunya Oke Karena ini yang Akan jadi solusi kita Saya senang sekali diundang disini Karena ada penyampaian saya dari Januari bro Yang belum ditanggapi sampai hari ini Dan nanti akan saya sampaikan Hmm Jadi begini Kita bicara sebagai sesama anak bangsa Indonesia dulu ya Oke Ya kan Sesama anak bangsa Indonesia Ini Bisa saya bilang Sebagai kegagalan kita bersama Membangun Pemerataan pembangunan di Indonesia bro Jawa sentris Jakarta sentris Hmm Atau saya bisa bilang Indonesia baratnya Ini Lebih dibangun daripada Indonesia timur Hmm Faktanya hari ini Provinsi termiskin Di Indonesia itu Setelah Papua adalah NTT Oke Kabupaten paling miskin di NTT Ada di Sumba Artinya kita punya kegagalan Membangun ekonomi Di Sumba Mohon maaf agak didekatkan dikit Kita punya kegagalan Membangun apa Membangun Ekonomi di Sumba Atau di Indonesia timur Hmm Dengan demikian ada juga kegagalan Membangun Pendidikan Jadi angkatan-angkatan kita ini Angkatan saya misalnya di Sumba itu Banyak yang tidak Sekolah bro Karena sekolah tidak ada Bahkan waktu saya SMA disana Itu Baru dibangun Satu universitas saja Baru dibangun waktu itu Jadi waktu saya SMP SD itu Belum ada universitas Di Sumba Makanya mereka harus keluar Hmm Nah hari ini Saya kebetulan bikin buku Dan buku ini saya mau kasih bro juga Ini buku Judulnya Apa ini Humba 2045 bro Humba 2045 Kenapa Humba namanya Humba itu adalah nama purbanya dari Sumba Sumba Oke Jadi di Sumba itu kita tidak mengenal spelling S bro Hmm Jadi kayak Kalimantan ya nama aslinya kan Borneo Ini isinya Intinya tentang apa Ini Itu kan ada 2045 Hmm Saya mengangkat tentang Indonesia Maju 2045 Selama ini kan disuarakan dari Barat bro Hmm Saya coba menyuarakan Indonesia 2045 itu Dari Timur Dari daerah dengan stigma 3T bro Apa itu Artinya gini Terlual Tertinggal Itu kan kami tuh Stigma daerah 3T kan Hmm Di Indonesia 2045 itu Yang katanya Indonesia Mas Atau Indonesia Maju Itu kan Kita ada pada posisi Naik dari middle income trap Hmm Ke Masyarakat dengan pendapatan ekonomi menengah atas bro Ya Ya Untuk kita yang hari ini ada di kota besar Di Bali Di Jakarta Surabaya dan lain-lain Mungkin kita 2-3 kali loncat Ketemu tuh bro Hmm Kita jadi masyarakat menengah atas Pertanyaan saya bagaimana dengan saudara-saudara saya Anak-anak muda Di daerah timur Yang hari ini Itu ada di posisi paling bawah bro Contohnya ya Adik-adik kita dari Sumba yang ada disini hari ini Yang jadi pekerja-pekerja kasar ini Hmm Anak kita pasti sekolah bro Anak mereka belum tentu Berarti Orang-orang yang Datang dari sana kesini tuh Rata-rata mereka tidak Sekolah sama sekali Ya Atau sekolah SD Di sana ada sekolah SD SD ada SD ada SMP SMP ada Ada SMA ada Cuma tidak semua bisa gitu ya Ya di buku ini ada data bro Di salah satu kabupaten di Sumba SD nya jumlahnya ada 60an Tersebar ya di Ini Lalu SMP nya Tinggal 30 SMA nya Atau yang sederajat Tinggal 6 Ini salah satu kabupaten di Sumba Ada di buku saya bro bisa lihat Tinggal 6 Artinya apa Ada secara sistem Sekolahnya gak ada Anaknya mau sekolah Sekolahnya gak ada bro Gak nampung Artinya mereka sudah lulus SD Tidak bisa Karena kekurangan sekolah Ya ini kita belum ngomong jarak wilayah ya Karena Sumba itu kan pulau nya 3 kali Bali luasnya 3 kali Bali Tapi penduduknya tidak sampai 1 juta Ya kan Artinya penyebarannya kan luas Membangun sekolah-sekolah itu juga tentu Sebuah Kesulitan Itu problemnya ya Nah ini intinya dari pendidikan dan ekonomi bro Kita belum ngomong kesehatan lah Pendidikan ekonomi yang menyebabkan Akhirnya Mereka pun di kampung Tidak punya Lapangan kerja kan Selain ya Bertani dan Berternak Seperti leluhurnya Kamiro Sumba begitu Tapi Dengan adanya dunia digital Media sosial Ini kan kota menarik bro Dan Denpasar adalah salah satu Kota yang paling dekat Didatangi dengan laut gitu Tadi selain orang juga cari tenaga murah kesana ya Ya kan Makanya banyak datang ke Bali Saya dengar juga dari Mantan ketua yang dulu Karena lahan-lahan disana Sudah banyak diambil alih juga Sehingga Pantai maksudnya nih pasti Apa ini maksudnya nih Saya gak Pak Yusdi Gak Detail juga ngomong kan Ada itu podcast saya tonton tadi itu Jadi banyak lahan yang sudah diambil Lahan yang mereka awalnya berternak atau bertani Bahasa Pak Yusdi apa Mengembala Mengembala itu ngapain biasanya disana Jaga ternak Jadi jaga ternaknya kan bukan di dalam kandang Tapi dilepas di padang kan Oh ya itu dah Tidak ada lahan mengembala Jadinya Mereka Tidak ada kegiatan Akhirnya mereka keluar Ke Bali salah satunya Betul Karena apa Ya pariwisata lah bro Karena Indonesia Timur kan Sudah beberapa tahun lalu Apalagi sebelum covid itu kan Digadang-gadang sebagai Daerah pariwisata baru kan Oh Bali baru itu ya Walaupun Sumba tidak masuk ya Di Bali baru itu Tapi ya Tanah-tanah pantai mungkin sudah di Sudah bukan warga lokal lagi Dijual artinya gitu ya Ya dijual Ya seperti di Bali lah Di Bali Tahun-tahun Berapa puluh tahun lalu Tapi dengan faktor itu kan Tidak Tidak Bukan berarti Kami di Bali Misalnya Memaafkan Atau bukan berarti Memaafkan Atau Mentoleransi Kegiat-kegiatan Arogan itu kan Setuju Nah itu Nah ini Kan kita juga butuh solusi Setuju Artinya Lalu dari Flobamora sendiri Apa mungkin yang sudah Pernah dilakukan Atau apa Kira-kira Solusi yang paling pas ini Nah ini saya Dari Flobamora ya Jadi Pertama Apa Jadi warga perantau Yang ada di Bali ini Warga perantau dari NTT Itu sama statusnya Seperti warga perantau Dari Sunda Dari Kalimantan Atau dari Papua Jadi kita sama Sama Betul Itu yang pertama Yang kedua Tidak semua Orang NTT di Bali itu adalah Anggota Flobamora Oh tidak semua Oh iya dong Kita kan tidak bisa mewajibkan Orang menjadi anggota Organisasi Atau Pak Guiuban Kalau boleh tahu Berapa jumlah Anggota Flobamora di Bali Nah Data anggota saya sekarang Saya punya database nya Digital Kemarin baru kami Relaunching kemarin kan Sudah sekarang ada 11 ribuan lebih Yang terdata saja Sudah 11 ribu ya Ini kami sedang proses Pencetakan KTA nya Berarti Kalau perkiraannya Kakak Umbu Kira-kira berapa Di Bali ada Warga NTT Yang di Bali ya Di luar Saya yakin Lebih dari 11 ribu Bisa dua kalinya Dua kalinya mungkin ya Mungkin ya Artinya gini Tadi kan saya ngomong 1,2,3,4 itu bro 1,2,3 itu Pasti warga kami Yang keempat Itu belum tentu Yang datang musiman Kenapa? Karena kami ini kan Pak Guiuban Artinya orang yang terdaftar Adalah yang mau Guiub Guiub Di organisasinya Sudah pasti lama Tinggal di Bali lah Selain lama bro Semua unit-unit Di Flobomora ini Kan lahir dari Kelompok-kelompok Duka suka Jadi yang paling penting Itu bukan Suka-sukanya Tapi pada saat duka Ada yang saling menopangkan Itu landasannya Ya kan? Nah jadi Orang anggota kita itu Ya harus mau Guiub bersama itu Baru Jadi Orang bisa mendaftar Sebagai anggota Tapi dia harus Diverifikasi Atau di-approve Oleh ketua-ketua unit saya Atau mungkin Yang bisa Bisa Daftar Masuk Ke Flobomora ini ya Warga NTT Yang sudah berKTP Bali Bisa Kami ada yang berKTP Bali Cukup banyak Cukup banyak juga ya Cukup banyak Karena Yang tadi yang saya bilang Yang klaster kedua itu Yang klaster kedua Yang apa Yang Sudah lebih dari 20 tahun Disini itu Sudah KTP Bali bro Oh Oke Pasti-pasti Karena sudah lama Iya Sudah berKTP Bali Waktu dulu Masih jadi Wartawan Kan saya sering Meliputan ke Pelabuhan Benawa itu Kakak Sering ditugaskan Kesana loh Yang datang Teman-teman dari NTT Banyak sekali Ini yang saya Per tahun Setiap Per tahun itu Per tahun kelamaan Per dua minggu Per dua minggu Jadwal kapalnya kan Per dua minggu Nah saya mau ngomong ini sekarang Nah silahkan Jadi dari Kejadian-kejadian awal Ini kan Maraknya kan dari Januari kan Sebenarnya kan di tahun-tahun ini Tahun-tahun menjelang pemilu lah Nah ini juga saya menjadi Pemikiran saya kakak Di Januari kan Awalnya itu kan Ada kasus di Kesiman itu kan Kemudian setelah itu kan Banyak dimana-mana kan Januari itu jelang pilpres ya Iya jelang pilpres Nah ini mementumnya pas politik Ini ada jelang lagi kan Ini sekarang jelang pilkada Juga lagi rame nih Betul Walaupun saya gak mau Masuk detail ke situ ya Tapi Kenapa mementumnya pas Apakah ini kebetulan gitu kan Atau tidak Ya atau tidak Ya tentu bukan ranah kita juga Untuk membuktikan Tapi Yang saya Usulkan dari dulu Dari Januari Februari Itulah kurang lebih Adalah Kerjasam Kita harus bikin Gugus tugas bersama Atau tim kerja Atau satgas Atau apapun namanya Yang dibentuk oleh siapa Oleh pemerintah Jadi pemerintah provinsi Bali Dengan pemerintah provinsi NTT Harus di call ini Gubernur NTT nya kan Ajak duduk bareng Jadi saya usulkan Ada kerjasama Gubernur NTT Apa Pemerintah provinsi Bali Pemerintah provinsi NTT Polda Bali Polda NTT Karena apa Kita harus perketat pintu keluarnya Kita perketat pintu masuknya Siapa yang bisa lakukan ini Pemerintah bro Ini Pak Guyuban Gak bisa masuk di area ini Di ranah itu Di ranah ini Siapa Gak bisa Tapi kalau memang Dibuat aturan gitu Karena Alasan NKRI Gimana lalu kemudian gitu loh Ya makanya Pemerintah yang harus hadir Pemerintah mampu Membuat aturan kan Oh Regulasi dibuat lah gitu ya Dibuat regulasinya Nah kita Sebagai stakeholder Tentu bersedia Membantu Tapi tentu Tidak bisa Pak Guyuban Seperti kami Vloba Mora yang ngurusin ini Pak Terlalu besar ininya Kalau dari Kau menangannya Gak ada Ya benar Saya sepakat juga Dengan solusi itu kan Berarti Dari Vloba Mora Sendiripun Sebenarnya Tidak Merasa Keberatan juga Dengan fenomena Yang terlalu banjir Urbanisasi Dari NTT ke Bali ini Berarti ya Kakak ya Atau gimana itu Kalau dari Kami sih ya Kita gak bisa Larang orang datang ya Tapi Yang kita Jadi resah adalah Selalu jadi korban Namanya Nah sekarang saya tanya gini ya Misalnya sekarang Rame-rame Soal kasus-kasus ini kan Yang paling dirugikan Siapa bro Selain teman-teman Di wilayah-wilayah Itu yang area Lokasi kejadian Orang-orang Tentu kami yang sudah 20 tahun 30 tahun Yang memang Niat Baik Yang sudah mengabdi Dan berkarya di Bali ini kan Atau mahasiswa-mahasiswa tadi Yang hari ini Cari kos kan susah banget Nah Ini saya dengar Sering sekali saya dengar Warga NTT Susah cari kos Artinya kan Sebagian besar Bahkan lebih besar Tadi saya punya 11 ribu warga bro Yang bikin masalah itu Kita hitung berapa orang sih Paling segelintir lah Gitu kan Tapi kan semua nanggung Akibatnya Dan itu pengaruh alkohol Kebanyakan gitu Nah Saya tanya lagi Kenapa alkohol banyak sekali Di Bali ini kan Orang bisa dapat murah Orang bisa dapat dengan gampang Ya kita tahu lah Aduh Ya kan Karena Saya gak mau masuk disitu lah Karena Kalau di Bali kan Lebih bebas lah Iya Saya waktu Keliburan ke Jakarta Oh nyari Biar itu sulit sekali Di Bali jauh lebih gampang lah Itulah faktornya Salah satu ya Mungkin ya Itu Jadi ya Sebetulnya Kita resah bersama Dan saya selalu ya Ini jadi catatan juga Saya selalu Kalau kasusnya adalah kriminal Saya selalu mendorong ini Untuk di proses hukum Ya kan Ini saya sekaligus Mengklarifikasi Menjawab Ya di media sosial Saya baca-baca juga lah Artinya ada tuduhan Bahwa kita ini Membela dan lain-lain Kalau proses hukum Malah kita dorong Untuk diproses Karena harus ada efek jerah Hukum juga harus tegak Ya Ya kan Berarti selama ini Kasus-kasus yang terjadi itu Dari Pelakunya Yang misalnya kebakaran lah Yang dulu sempat heboh Sampai ada isu bakar Motor, pecalang gitu kan Itu Pelakunya bisa jadi bukan orang yang Dituduhkan gitu ya Kalau di proses hukum Sampai pengadilan Mungkin kita akan tahu Siapa yang baca Orangnya siapa Misalnya jadi ada pihak lain Yang justru Men-sabotase gitu Sebetulnya kadang-kadang Proses hukum membuat Itu menjadi terang-beneran Menjadi jelas Tapi itu tidak dilakukan Tidak jelas Ya buktinya kan tidak Nah kenapa tidak Jangan tanya ke saya tuh Tapi Begini juga kakak Saya pernah ada pengalaman kan Di Denpasar itu Dulu udah lama ini Jadi Saya itu tiba-tiba jalan Pakai motor Ditabrak oleh Orang yang Kayaknya Kena pengaruh alkohol Justru Mereka yang nyolot gitu Bawa-bawa nama pelopamora juga Saya kan tanya Loh Kamu yang nabrak Ngapain kamu marah gitu Kamu Macam-macam Saya ini Gota pelopamora Biar kamu tau gitu Akhirnya saya ngalah lah Oh ini orang mabuk Ini kalau Gwela Denny ini udah Kalau sekarang gampang Bro minta aja KTA nya ada gak Oh gitu Kalau dia bawa KTA Pelopamora Atau Kalau dia Ada nomor KTP nya Saya bisa cek tuh Nah itu Atau Bahkan sekarang kan kita buka Di website Organisasi ini Di bawah-bawah Kalau dalam konteks Begitu-begitu kakak Apalagi kita ini kan Sebenarnya cuma Paguyuban keluarga Betul Dan tidak Bukan pelopamora aja Pengalaman saya Ada hormas Di Bali lah Besar gitu Saya sempat ada Sekco dikit Di bawah-bawah Nama hormasnya Kamu kenal sama ini Saya temenan sama Itu lah Dinamika Sebuah hormas Itu lah Gitu lah Sering sekali terjadi Di lapangan itu Kadang-kadang Anak-anak ABG Yang Baru-baru Ikut gitu Misalnya Atau Pura-pura ikut Gitu kan Dia bawa-bawa Nama hormasnya itu kan Nah kemudian Berarti solusinya Begitu kakak ya Artinya dibuat Sebuah kerjasama Konkretnya itu Misalnya seperti apa Jadi kerjasama Jadi gini Pemerintah Provinsi Bali Pemerintah Provinsi NTT Bentuk satu Satgas Atau Gugus tugas Gugus tugas Tim kerja lah Tim kerja di lapangan Nah di tim kerja inilah yang menganalisa Apa problemnya Hulu hilirnya apa Masalahnya digali semua Lalu solusinya apa Ya kan Baru kita laksanakan Nah pada proses melaksanakan itu Tentu kita siap bantu Apa yang dibutuhkan Nah kalau Saya masuk lagi tadi misalnya Contoh Di pekerja-pekerja proyek ini Harusnya Pemilik Apa Pemilik Pekerjaan Yang memberi mereka pekerjaan itu kan Melapor ke Banjar-banjar Karena saya juga Bekerjanya di dunia konstruksi Tukang-tukang di tempat kami itu Begitu kok Lapor ke Banjar setempat Bahwa saya pakai orang NTT segini Artinya ada Ada laporan absen Dan laporan lain-lain Nah itu aja ditegakkan Jadi sekarang kan Saya kasih contoh bro Begini Misalnya ada kasus Di mana lah Mengwi Di daerah Di wilayah Polsek Mengwi Itu waktu itu kan Juga dari proyek kan Nah Itu Pada saat Kasus Atau ada Kejadian yang viral itu kan Yang di call siapa Ya pasti Pengurus Ploba Mora Untuk koordinasi Padahal Yang menggunakan Jasa mereka Itu kan bukan kami Ada pemilik proyek Atau mandor proyek Yang memanggil Menggunakan jasa mereka Tapi ini kan Tidak ketahuan siapa Karena tadi Udah dilepas nih bro Nah Artinya apa Tenaganya dipakai Oleh pihak-pihak tertentu Pas ada masalahnya Kita yang kebetulan Satu suku Sama mereka Yang Harus bertanggung jawab Gak bisa bro Gak adil Nah ke depan Kalau negara Hadir Terhadap masalah ini Ya pemilik-pemilik Proyek Dan pemilik Yang memakai Tenaga mereka Juga ikut bertanggung jawab Minimal datanya ada Atau ada aturan Yang dibuat Bagaimana Bahwa mereka Wajib-wajib Melapor Ada mekanismenya lah Saya dengar dari Pak Ius Ini justru Ada pengaruh Media sosial juga Kakak Media sosial Yang menjadi Hulunya juga Ini Karena Keterbatasan Pengetahuan literasi Mereka terhadap Media sosial Sehingga Mendengar Isu yang viral Ada komenan Yang memprovokasi Mereka ikut Emosi Kemudian Enggak sih Enggak begitu ya Itu Kalau media sosial ini begini Media sosial itu mungkin Maksudnya Ya kalau Kasus Sumba itu Langsung naik gitu Dijalan kan Orang ketemu Orang apa Ada kasus kecil Divideokan Viral Dibilang Sumba Padahal kan Belum tentu Sumba Oh itu Yang kadang-kadang Muka orang NTT Tadi ada 21 Kota Kabupaten Ya Kabupaten Satu kota 22 kan totalnya Mukanya kan Kalau kita lihat Mirip-mirip Mirip Sekarang Tapi kan semua Bisa jadi orang Sumba Hari ini Karena stigma Tadi kan Nah maksud dari Media sosial itu Mungkin itu Nah tapi Kalau kasus-kasus ini Kalau mereka lihat Media sosial Kemudian ini Saya rasa enggak Berarti Kalau Koleh boleh tahu Kakak Karakter Teman-teman kita Dari Tete Atau Khususnya di Sumba Itu Gimana sih Kita orang Bali Saya Dan teman-teman Di Bali Masyarakat Bali Memahami Karakter mereka Itu Memang Memang Keras karakternya Atau gimana itu Ya kalau karakter Sebenarnya Saya lihat itu Kalau yang Atau mungkin Nadanya memang Karena nada Bicaranya sudah Begitu ya Kalau saya ini kan Sudah setengah Bali ya Ya kalau Kakak kan Sudah setengah Bali Nah Kalau Yang lainnya memang Di sana itu Hari ini Kayak di Sumba Saya bicara Sumba Itu ada Delapan bahasa aktif bro Delapan bahasa aktif ya Penduduk Tidak sampai Satu juta Hari ini Ada delapan bahasa Yang berbeda Dan sangat berbeda Tidak ada mirip-miripnya Itu bukan Dialek atau apa Itu memang Memang berbeda Memang berbeda Nah ini Siapa yang bisa Menjelaskan itu Ya pasti ahli linguistik Kenapa berbeda Ada bagian dari sejarah Lalu Ya karena bahasa itu Yang berbeda Lalu alam berjauhan Memang Karakternya Membuat mereka juga Alamnya saja Sudah membuat mereka Keras Kemudian di jaman modern ini Sebetulnya mereka Jadi tidak siap Karena di dulu Di era Apa Order lama Dan order baru Memang jumlah sekolah Di sana kan sedikit Bahkan tidak Lambat lah Pembangunan di Itu tanpa saya cerita Orang tahu bahwa Indonesia bagian barat Yang lebih dibangun Nah hari ini Mereka mengejar itu Tapi modernitas kan Lebih kencang Arusnya Jadi hari ini Mereka dari tadi Seperti kata Pembina saya Pak Yusdi Bahwa sebelumnya Mereka pengembala Ya Pak Ternak Hari ini Karena Orang yang mau Mengembala juga Sudah tidak banyak Dia sudah Nonton TV nih bro Dia lihat Orang punya Kemakmuran itu Sudah dilihat Seperti Punya rumah besar Punya mobil Punya motor Ya dia juga pengen Nah cara cepatnya Dia karena pendidikannya Juga tidak seperti kita Ya dia Harus jadi Pekerja kasar itu Dan yang fenomena Yang Sedih juga kan Saya Dengar itu Dari Pak Yusdi Bahwa Mereka pulang Naik Eh ke Bali Naik Truck Atau naik Naik Kapal Pulangnya naik pasawat Tapi Di peti Jadi Kami-kami ini bro Kebanyakan Terutama pengurus-pengurus Unit saya Itu Ruang rutin Ruang pertemuannya Adalah di ruang jenazah bro Dan tujuan Pak Guiuban-pagiuban Unit-unit ini dibangun Justru memang Urusin duka suka itu Oke Kalau bro ingat Beberapa tahun lalu ya Itu yang kasus banyak kan Bukan yang ribut-ribut gini Tapi Laka lantas Oh dulu Laka lantas ya Paling banyak memang Di laka lantas Asal-muasalnya Sama juga Minum mabuk Kemudian Berarti mereka Di daerahnya dulu Memang Memang Senang Minum Oh gimana itu Di daerah ya Artinya tidak ada hiburan kan bro Di kampung Oh Apa yang paling mudah Mungkin karakter ini Sama di semua kampung Di Indonesia Betul 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 Di Bali Yang Bali juga senang kan Begitu mereka sampai di Bali Kan sama juga Tak bisa cerita Bahwa mereka langsung di proyek Mereka tidak bersosialisasi Seperti kita ini Oke Artinya dia juga gak tau Ada yang namanya level 21 Ada yang namanya Apa Bioskop Oke Dia gak tau Kenal lingkungannya Sama sekali ya Ya Apa yang membuat mereka Tidak stress bro Alkohol Betul Mudah didapat Dan suka duka Senang-senang Ketawa ke TV Sama kawan-kawan Betul Yang sesama NTT kan Ketawa ke TV 15 menit 2 jam kemudian kan Itu yang berantem Nah Sesama teman duduk tadi kan Kadang-kadang itu Saya aja kadang-kadang Kalau terlalu banyak Minum alkohol Ya Kadang-kadang Bahkan Weh Emosi dan ego Itu naik Itu biasanya kan Dipancing dikit Apa loh Itu untuk kita Yang sudah lumayan kan bro Anak-anak ini kan Ada yang masih belasan Ada yang baru 20an lebih Yang masih umur 20an kecil kan Anak-anak yang Masih labil-label gitu ya Iya Dia kan gak berpikir Panjang seperti kita bro Bahkan dia mungkin Gak memikirkan Orang lain kan Dia hanya Dirinya sendiri pun Mungkin dia gak Gak pikirkan Dia menjalani hidupnya aja Wah Kalau gini Makanya saya bilang Berat juga nih Bulu hilirnya ini kan harus Ditemukan Dan dua provinsi ini harus Harus Apa Bekerja lah Terutama provinsi NTT Karena Maksud saya gini Teman-teman yang datang Kesini Mereka itu kan Mendapatkan Gaji gitu ya Walaupun kecil Gaji itu kan dikirim Ke kampung Sebagiannya Pasti Saya pastikan Sebagian pasti Mereka kirim Untuk orang tuanya Artinya apa Dia membangun Membantu Membangun ekonomi Di NTT sana Nah Yang mirisnya bro Adalah Mereka kan Berkat IPNTT kan Pada saat Mereka di Bali sini Mereka itu kan Tidak bisa Seperti Warga Menengah ke bawah Dari sistem apapun BPJS Dia di sana Ya kan Kalau dia Punya anak di sini Anaknya Gak bisa masuk sekolah Orang Yang punya KTP Bali aja Karena sistem Sonasi aja Rebutan gitu Artinya Semua Jaringan sosial Yang Dimiliki oleh Apa Rakyat Indonesia Terutama yang menengah bawah Itu tinggal di Kabupatenya dia bro Nah ini kan harus Dikomunikasikan Iya kan Artinya pemerintah NTT Jangan melihat Karena ini di Bali Kasusnya Jadi dia merasa Ini bukan rakyat dia Karena KTP nya Masih KTP NTT NTT Oke Yang saya heran kan Masih Seputar Kalau di dalam Kacamata Kita Saya lihat Dari kacamata Politik Kenapa Justru Jelang Momentum Politik Ini justru Naik Tensinya Ini gitu Itu masalahnya Kakak Tapi Begitu selesai Momentum politik Lagi Datar Kayak kemarin Habis pilpres hilang Habis pilpres hilang Sekarang Jelang pilkada Naik lagi Ini Jangan-jangan Anak-anak Adek-adeknya Kakak ini Ada pihak-pihak Yang memanfaatkan Untuk Kepentingan Tertentu Gitu mungkin Atau mungkin Dari problem Sempat dapat info Atau kakak Enggak lah bro Maksudnya Kita Sulit juga ya Karena harus ada Pembuktian kan Oke Artinya ada pihak-pihak Apa Berwajib yang Harus membuktikan itu Tapi Saya bilang Ya mungkin kebetulan Mau pilpres Kasusnya banyak Hari ini Mau pilgup Atau pilkada juga Banyak juga Kasusnya Gitu kan Gitu Karena kan Ya Isu Fremanisme Itu Salah satu Menjadi Salah satu PR Bali Dalam Kedepan Selain Satu macet Sampah Dan Keamanan Tiga isu Krusial Yang dihadapi Bali saat ini Makanya Dan sering Disebutkan oleh Orang-orang Politisi Di Bali Gitu Cuman Sulit juga Kita mengait-ngaitkan Ke dalam ranah Politik ini Kita Flobo Morabali Kami lah Kakak-kakak Mereka Itu Saya tugaskan Khusus bro Ada ketua tiga Namanya Pak Martin Roa Mungkin sering Lihat di TikTok Dia itu Sejak Februari Kalau gak salah Ya Januari kan Kasusnya mulai banyak Sejak Februari Itu kita tugaskan Dia keliling bro Dari bedeng Ke bedeng Sudah sempat Sosialisasi Oh iya Ada datanya Saya bisa tunjukkan Oke Jadi saya dari Ketua tiga saya ini Keliling bro Dari bedeng Ke bedeng Untuk Sosialisasi Pembinaan lah Agar Agar tidak membuat Ya bagaimana Keributan di Bali Bagaimana hidup di Bali Kalau kalian minum Di proyek Tutup pintu Gak boleh keluar Padahal setiap proyek kan Harusnya ada Bagarnya Ada satpamnya bro Nah intinya Kita mau bilang Bagaimana lah Hidup di Bali ini Ya kan Supaya Baik Dan lain-lain lah Pokoknya ketua tiga saya Melakukan pembinaan Bro cari aja Di media sosial Banyak COVID-nya Itu Kemudian Kita ya Pada saat pembinaan itu Saya bisa tunjukin Walaupun kita gak Tunjukin di kamera Jadi Sudah lebih dari Seribu KTP bro Yang kita dapat Artinya Yang kita datang itu Sudah lebih dari seribu orang Tapi kan belum banyak ya Kalau kita lihat Dari angka besar Tapi seribu orang Kalau kita kumpulin di Depan ini juga Penuh bro Gitu kan Artinya Ini Ketua tiga ini Bergerak Tanpa Secara sosial aja Sosial Tanpa ada gaji Siapa yang mau menggaji Gitu kan Jadi dia Karena kemanusiaan aja Dan karena dia Sudah puluhan tahun Di sini bro Puluhan tahun Di Bali Kami-kami ini Kami tugaskan dia Untuk Untuk keliling Karena memang Dia punya hati Untuk kesana Nah ini Misalnya Sempat sih Saya lihat Di tiktok Ada yang Men sosialisasikan Bahwa kita Ini kan misalnya Mereka Dibina Tapi yang saya mau tunjukkan Bukan itu Oke Yang saya mau tunjukkan Itu ini KTP ya Ada yang Hanya surat keterangan Atau fotokopian aja bro Fotokopian aja Udah bisa ke Bali Nah kan itu yang Saya mau nyambung Artinya pintu long Masuk keluarnya ini Ini udah pasti Gak naik pesawat kan Ya kan Pasti tidak Di pelni juga Atau kapal-kapal Resmi Lewat mana Nah Siapa yang bawa Nah itu Yang harus kita pecahkan Bersama bro Ini yang di atas nih Belum EKTP Kenapa bisa sampai sini Harusnya kan Gak bisa lolos ya Ya logikanya Begitu Jadi ini Atau mereka Dicegat Tapi karena Mungkin dimintai Sekian Akhirnya bisa lolos Kan kita tahu Ada sistem Pungli Ini Surat keterangan Bisa sampai sini bro Oh Itu surat keterangan apa Dari siapa Artinya Dari kawupatannya Artinya dia gak punya KTP Oke 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 Atau dia di bawah umur Belum punya KTP Oke Jadi Masalahnya Jadi bro masuk akal Bahwa saya meminta negara hadir Iya kan Berarti Kalau memang Tidak jelas Begininya Jangan Kalau saya Nanti kalau ada tim ini Yang akan saya usulkan pertama adalah Semua yang mau Bekerja di Bali Sebelum dia bisa Nyeberang ke Bali Di pintu keluarnya Sudah harus ada Surat jaminan Pemberi kerjanya Di sini siapa Jadi kalau tidak ada Ini kan anak-anak yang Kita bisa bilang Skillnya Kecil bro Bahkan bisa kita bilang Tidak punya skill Tidak punya skill Makanya mereka pekerja kasar kan Nah Di Misalnya kalau kita ngomong Dua provinsi ini Bekerja sama ya Pemerintah di kawupatan Di Sumba itu Asal Tempat asal mereka itu Kan punya balai latihan kerjanya Depnaker itu Dibikin dulu Dikasih Skill dulu di situ Dia punya sertifikat di situ Baru Di sini bisa ambil Orang tanpa skill Kesini bro Oke Oke Nah Kemudian pemberi Sebelum dia bisa Kesini Karena tenaganya juga Pasti dibutuhkan Seperti yang diskusi Bro Kalau saudara-saudara saya Ini gak ada Mungkin agak berat juga Pembangunan Saya sering Nyuci mobil kan Di Carwest Ini dekat-dekat sini kan Adi-adi Bukan hanya di sini Di Batu Bulan Masih di Pasar Ganyar lah Saya lihat Yang nyuci-nyuci itu Dan namanya Lah ini Warga NTT Ini saya tanya Pak Betul Kenapa kalau Kenapa aku banyak Warga NTT Jadi Kalau warga Bali Ada yang Minta libur Terus gitu Dan Mereka Neko-neko Soal gaji Kalau teman-teman NTT Tanya Lebih Kerjanya Lebih Lohat Dan Tidak Terlalu Neko-neko Soal gaji Tapi Tidak Menjenerasi Tidak semualah Itu mungkin Dan saya selalu Mengapresiasi Orang-orang yang Memakai tenaga kerja mereka Tapi juga Membina mereka Membina Biasanya Kalau atasannya itu Membina Seperti seorang tua Begitu ya Tidak ada masalah Saya ketemu Banyak orang sekali Yang Karyawannya itu Banyak orang NTT Tidak pernah ada masalah Karena memang Di Ini Dikasih tahu lah Saya kasih contoh lah Di buru proyek Misalnya Ada sahabat saya Di Canggu Keluarga ku Serendra lah Beli komang Itu kan lagi Bangun rumahnya Ya kan Semua tenaganya Puluhan orang Orang Sumba Tidak ada satupun Yang bikin ribut bro Karena apa Karena dijaga Tenaganya dipakai Tapi juga Tidak dibiarkan Malam-malam itu Berkeliaran Tidak jelas Minum Tidak jelas lah bro Ya kan Jadi ini Ya ini Masalah kita bersama Dan tadi Kakak bilang Paradox itu loh Itu menarik itu Itu menarik juga Jadi kan begini Di media sosial ini Hancur sekali bro Kami dibilang SDM rendah lah Disamakan dengan Apa Dengan Monyet lah Banyak Saya kadang-kadang Ini juga Pengen juga Balas gitu kan Tapi ya saya tahan Bahasa-bahasanya udah Corona Rasis gitu Dan saya Lahir besar di Bali ini bro Jadi atlet juga dulu di Bali Artinya Dulu ini Bali gak begini juga Kita sama-sama Kami juga Tahu bahwa Ada masalah Ya Adik-adik kami yang datang Baru-baru datang Dari NTT Dari Sumba Tapi kita juga Rasis juga tentu Tidak dibenarkan Kemudian tadi Ada banyak yang masalah Betul Tapi dibandingkan 11 ribu Anggota Pulau Mura Tadi Mereka kan cuma Sebagian kecil Bahkan mereka Semua kasus yang ada nih Mereka Kalau yang musiman itu Pasti bukan Anggota Pulau Mura Karena mereka pasti Belum mendaftar Tapi banyak juga Teman-teman Bali sendiri Yang cerita ke saya Bahwa Anak-anak mereka Di rumah itu Dijaga oleh Adik-adik saya Asal Sumba Yang wanita Yang perempuan Berarti banyak juga Selain kerja karsar Warga NTT Yang merantau ke sini Itu jadi babysitter Berhasil hanya di Bali ART lah ART juga Di Bali Mereka di Bali Tadi juga sama Karena Apa Jadi kan paradoks Jadi ada yang Mencoreng Dengan perbuatan Yang tidak Bertanggung jawab Tapi ada juga Yang menjaga Anak-anak di rumah Artinya apa Anak itu kan Bagi semua orang Saya yakin Apapun Tingkat Ekonominya Anak itu adalah Harta yang paling mahal Nah itu Bisa dipercayakan Pada adik-adik kami Ada kan Nah sekarang Kalau misalnya Paradoks yang lain Bro ke mana Ke salah satu mal Di Denpasar ini Cleaning servicenya Pasti bro Lihat Muka-muka mirip Saya lah Ya kan Di parkirnya Jaga mobil-mobil bro Itu situ Mobil teman-teman Di situ Pasti mukanya mirip Saya juga Ya kan Bahkan sekarang Supir-supir Atau satpam-satpam Keamanan-keamanan Orang anak-anak Ojol itu Sekarang banyak Ada di sana ya Ya tapi Nggak terlalu banyak Di industri keamanan Misalnya Oke Yang teman-teman Keamanan ini kan Menjaga aset-aset Bisnis Aset pariwisata Di Bali kan Dan mereka lah Sebetulnya juga Yang merasa terganggu Dengan kejadian-kejadian Inilah Artinya ini ya Tadi bahwa Memang ada Oknum-oknum Dan kita juga Terganggu Kita juga ingin Menyelesaikan masalahnya Membantu Menyelesaikan masalahnya Oke Tapi yang ada di Bali ini kan Hilirnya Mari kita dorong Dua provinsi ini Bekerja sama Supaya kita lihat Dari hulu ke hilir Iya Kalau kita mau Tidak setiap Ada mau Acara apa Naik lagi Kasusnya Karena Kita akan lakukan ini Berulang-ulang Pembinaan Pasti akan terulang Kalau Hulunya nggak beres Benar Karena orang Datang kan Tadi kan proyek Jadi Tadi kan Setiap dua minggu ini kan Kapal datang Orang berulang Dan mungkin yang kita Bina hari ini Tiga bulan lagi Sudah bukan dia Sudah tenaga yang lain lagi Tenaga yang baru lagi Ini problemnya Jadi kalau Hulu hilirnya Nggak Nggak kita Beresin Beresin Atau minimal Dua pemerintah ini Tau gitu Tidak bisa diberesin Dari Bali aja Maksud saya gitu loh Harus juga dari NTT Memikirkan ini Dan Dan sama-sama kita Gitu Itu kan Su-su pungle Ini dugaan lah ya Karena belum bisa dibuktikan Dan Penindakan dari aparat Penegak hukum Misalnya Satpol PP Yang mendugaskan Misalnya bahasanya kan Kami akan pulangkan Mereka yang Tidak Identitasnya tidak jelas Tapi setelah Naik berita Sudah nggak ada Tindak lanjut lagi gitu Mungkin dipulangkan kemana Sampai di Prabowoan Nanti mereka balik lagi Katanya Menurut Dina sosial Atau dinas apa itu Sudah dibalikkan Dipulangkan ke daerah asalnya Tapi Mereka balik lagi Siapa yang mau jaga Gimana Lebih lucu lagi Di media-media sosial ini Kita baca Dan Kadang-kadang beberapa orang juga Ngomong langsung Minta kami untuk Pulangkan orang bermasalah Pak Guyuban nih Nah sekarang saya tanya bro Kewenangan Pak Guyuban Adakah memulangkan orang Nggak ada bro Hanya negara yang bisa Oke Iya kan Sehingga Kita dituntut Ini bikin kacau Pulangkan aja bang Gitu kan Nggak bisa Nggak punya kewenangan Saya untuk mulangin dia Siapa Kita Nggak bisa bro Kita mulangin orang Lalu ada yang Kadang-kadang pakai istilah Deportasi 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 itu hanya bisa dilakukan Pada warga asing Warga asing Gitu Ada urusan hukum Ini yang harus dibereskan Berarti solusi konkretnya Yang tadi kita bahas tadi ya Harus kerjasama antar pemerintah Flo Bamora Bali siap sebagai salah satu stakeholder lah Oke Dengan basis data yang kita punya Dengan SDM yang kita punya Kita akan bantu Tapi Siap Kalau masalah dari NTT Dari hulunya tidak dibereskan Artinya peningkatan Kapasiti buildingnya Ya dikasih kursus-kursus Sebelum mereka datang Dikasih Pas mau masuk ke Bali Kita kasih lagi Pemahaman soal bagaimana Kita hidup di Bali Ya kita bikin Bikin ini dulu lah Anggap aja dia Orientasi dulu kan Seminggu Dia baru datang di proyek seminggu Kemudian kita datangkan orang yang bisa Satu minggu itu menjelaskan mereka bagaimana hidup Dan yang paling penting Kalau ada masalah Tidak boleh ambil tindakan sendiri Tapi kamu telepon siapa Saya akan bisa Bisa kasih Ini dia akan telepon sini gitu kan Tapi Pada saat itu Kita bisa lakukan Kalau negara hadir dan memaksa Pemilik-pemerik proyek ini Untuk melakukan itu kan Kalau enggak kan dia ngapain saya Satu minggu dia udah datang Terus kita masih ajarin dia gini kan Repot Kalau negara memaksa ya Mau enggak mau Karena ini momentum politik kakak Kalau boleh tahu Flo Bamora Lebih cenderung ke Yang mana ini gitu Kalau boleh Atau tidak Tidak ikut politik gitu Kalau Sebagai organisasi Kami dekat lah sama semua bro Semua ya Berkomunikasi ya Baik itu yang Calon-calon di NTT Dari Kim maupun dari PDP Ya calon-calon di NTT Maupun calon-calon di Bali Di Bali Kita dekat lah sama semua Ada komunikasi lah Oke Nah tapi secara personal pribadi Masing-masing kan silahkan aja Oke Siap Kita juga tidak bisa menghambat gitu kan Nah Saya di media sosial kan Sering mendengar Isu begini kakak Ketika ada keributan dari warga saudara di NTT Khususnya Sumba Dimension lah Ormas-ormas besar di Bali gitu Kok gimana nih Katanya ormas di Bali Melindungi Menjaga Bali Gimana nih Gimana Mana Kehadiran kalian gitu Seolah-olah kan dibenturkan Jadinya kan gitu Padahal harusnya polisi yang dikol Gitu lah makanya kakak Saya ngeri-ngeri sedap juga jadinya kan Waduh ini kayaknya makin panas ini jadinya gitu Kalau dari teman-teman perubah Orang Menelihat fenomena itu Gimana Menyikapi itu kakak Menurut saya itu orang yang Cuma manas-manasi Dan tidak mengerti konteks Pak Guyuban Atau penormas bro Kami ini Pak Guyuban Bro bisa cek lah Jejak digital saya Dimana saya ada Petantang-petenteng Pasti bro akan lebih sering Lihat saya jadi pembicara Di Primakara Oke Bicara di kampus gitu Artinya kita juga ingin Ya Bali ini damai Ya Flopo Mora ini Pak Guyuban Pak Guyuban yang ngurusi warganya Warganya juga berprofesi masing-masing Ada yang lawyer Ada yang pengusaha Ada yang pekerja Apa Pegawai gitu Pegawai-pegawai swasta gitu kan Ada yang sopir Ada yang Ya kemarin yang gas meledak itu Yang Gudang gas meledak itu kan Ada beberapa orang saya Disitu Adik-adik saya Oh ya benar 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 Yang jadi korban meninggal Ya kan Nah artinya dengan berbagai profesi itu Nah kita Kadang-kadang lucu ya Artinya ada kasus-kasus gini Kita dikaitkan dengan Ormas-ormas itu Ya kan Itu sahabat-sahabat Teman-teman kita tapi Dengan ormas di Bali juga Komunikasi bagus Ya komunikasi sebagai saudara sebali Tidak hanya ormas bro Kita juga di Bali ini ada FKPEN Apa itu? Forum komunikasi Etnis Nusantara Ketuanya itu Pak Gungurah Dari Puri Karangasem Jadi kita tergabung disitu Jadi kita dekat sama ormas Dekat juga sama Pak Guyuban Ada 20 Ada berapa Pak Guyuban dari Jawa Timur Dari Inti Bali Itu kan tergabung di FKPEN bro Kita itu Ya apapun yang kita Lakukan Yang kita programkan Pasti kita Koordinasi dengan Dengan Gungurah Pak Gungurah Siap Jadi ya kita bersahabat sama siapa Karena kita Di Bali itu satu Pasti urusannya duka-suka tadi Jadi jangan sampai ada orang Yang Yang susah Di Bali dari NTT Kemudian terlantar Itu yang Lalu kita selalu ajak Warga kita untuk Guyub gitu kan Nah itu kan tugasnya Unit-unit di bawah Tugas saya sebagai Ketua Umum Plobomora Ini kan Mengorkestrasi ini Juga Fungsi koordinasi Dengan sodara-sodara Bali ini Kita Jalankan bro Di semua bidang Bahkan saya sekarang kan Lebih banyak bersahabat Dengan teman-teman rektor bro Pak Dadang di Stikom Apalagi Pak Madya Artana Di Primakara Karena saya lagi dorong Adik-adik saya yang datang Sambil bekerja di Bali Bisa juga kuliah bro Karena untuk merubah NTT Atau Sumba Ya hanya sependidikan Gak ada jalan lain Kita dorong mereka Karena Di sana bro Ini juga informasi tambahan Di Sumba itu Salah satu kabupaten Yang tadi saya bilang Kabupaten paling miskin di NTT itu Itu yang sampai pada pendidikan tinggi itu Di bawah 7% bro 5-7% aja Di buku saya ada data Agak detailnya Artinya Ada 90-an persen yang Putus sekolah bro Putus sekolah ya Bahkan tidak sekolah gitu Iya Putus sekolah Bahkan tidak sekolah Oke Siap Terima kasih kakak Umbu Sudah Bersedia datang Ke Cik Bali Saya harapkan Dari kakak sendiri Juga tetap Mengedukasi Teman-teman Yang merantau kasih ke Bali Dan Komentar-komentar Atau Ujaran Kebencian Yang diutarakan Teman-teman saya di Bali Lewat media sosial Karena Oknum itu tadi Diharapkan tidak Berujung balasan lah Gitu kan Setelah khawatirnya itu kakak Saya mengantau media sosial kan Orang Bali Yang menghujat Teman-teman dari NTT Padahal itu oknum gitu Saya takutnya Nanti Teman mereka Psikologisnya Jadi benci sama orang Bali Gimana ini nanti Kedepannya gitu Kadang-kadang saya juga kan Kepo kan Iya Saya Apa Terusuri gitu Lihat-lihat-lihat Postingannya Nggak Nol biasanya kan Oh Basar lah mungkin Bisa basar Jangan-jangan mesin gitu loh Akun-akun fake Yang cuma Ngasut-ngasut gitu Memprovokasi Menjadi Tambah parah Situasinya Saya tuh biasa Kalau yang Agak kasar sekali Saya selalu lihat Kadang-kadang adik-adik Umur kecil kan Masih belasan tahun Mungkin kita lihat kan Nah gini-gini kan Cuekin aja Oh Nah tapi kalau saya ketemu Akun yang agak serius Mungkin saya WA dan ajak ngopi Ketemu lah Maksudnya Orangnya kelihatan Oh dewasa Dan apa ya Kita harus ajak ngobrol Saya yakin Kalau ya kayak gitu Begini kan Ini kan pertemuan kita Pertama juga bro Dan saya yakin Nanti next Sering ketemu Kalau Gini ada apa Kita duduk bareng lagi Begini kakak Dan Terima kasih nih Kakak sekali lagi Sudah mau datang Ya semoga Kasus-kasus kemarin Menjadi pelajaran lah Bagi kita semua Dan Ini karena momentum politik Ini stensinya sudah mulai memanas Ini jangan sampai Ini Tambah parah juga Ini saya khawatir juga Ini kita harus saling jaga lah Kita saling jaga Ini seluruh pengurus hari ini Bahkan pengurus unit saya itu Tidak hanya sumba Bahkan teman-teman dari Ikatan Keluarga Flores Juga turun Membina warganya Maksudnya mengingatkan lah Saling mengingatkan Supaya tidak Terutama menjelang pemilu ini kan Ya siap Nah nanti cuma saya tinggal Minta tolong bro Nanti setelah pemilu ini Kita dorong tuh Kerjasama Bali NTT Karena seperti kemarin Waktu dengan Pak Putu Arta kan Pak Putu Arta kan melihat Apa Kerawanan konflik ini kan Berbahaya Betul Saya sepakat dengan beliau Dan mari kita mulai untuk Mengatasi dari sekarang Sebelum Apalagi Apinya besar gitu kan Beliau vulgar Agak vulgar juga menyebut disini kan Lingkaran ormas Konsolasi di belakang Tapi saya senang Beliau tuh Dengan kapasitasnya begitu ya Ya Artinya Artinya masyarakat mulai Fair lah Ya Masyarakat bisa menjaga diri Kan gitu maksudnya Jadi tidak ulah Dan Saya kan konsen pada Apa yang beliau sampaikan Bahwa Ini Sangat berbahaya Buat Bali di masa depan Tadi yang Konflik-konflik Mengarah ke konflik ini kan Ya Saya sampaikan bahwa Flo Bawamora Bali Siap lah Bersinergi dengan Saudara-saudara Bali Untuk Menekan Apa Kasus-kasus ini Tapi fungsinya kan hari ini Fungsi koordinatif Pro Siap Mengingatkan Fungsi koordinatif Cuma pembinaan-pembinaan Tetap Hulu hilirnya Harus kita bereskan Sehingga kita juga sama-sama Ini saya minta Jack Bali Sama-sama kita dorong Kerjasama Antara Dua provinsi kita Terutama nanti Pada saat sudah Kubanur Baru ini kan Sudah dekat nih Menurut kakak Siapa yang Bisa kira-kira Dajak kerjasama Antara dua Dua-duanya Saya yakin Bisa lah Kalau ini kan Kepentingan umum bro Kepentingan rakyat Kepentingan Bali Masa depan Kalau terus dibiarkan Juga kacau kan Siapapun saya yakin Siap Oke kakak Terima kasih Sekali lagi Senang Ya nanti next Sering nonton Kiranya Nggak akan duduk disini Ternyata Kemarin saya kaget Di DM langsung Saya kira bukan kakak Itu saya justru WA teman saya Yang bikin beritanya Itu bro Minta nomornya Yang Narasumbarmu ini Di tribun Ya Saya WA langsung Ya saya sendiri Itu bodo Udah ini langsung Ngomor Oke lah kakak Terima kasih kakak Semoga sehat selalu ya Salam Salam Sama teman-teman Siap Oke siap Ternyata